Hey everyone, welcome back Aku tau ini gak related sama sekali sama videonya Cuma aku mau ngasih tau kalo aku akhirnya Sidang, yeay Kalo misalnya kalian liat, aku beberapa bulan kemarin itu Agak sibuk, aku jarang upload video Aku jarang upload sama update, review-review produk terbaru Itu karena aku lagi sibuk ngurusin kuliah aku Tugas akhir aku, kelulusan aku, sidang aku Semuanya penting buat aku Karena aku udah 5,5 tahun jadi donator kampus aku Akhirnya aku memutuskan untuk Fuck it, aku harus lulus, aku harus fokus sama kuliah aku That's why Di video kali ini aku bakal fokus bahas produk-produk dari BLP Karena pas kemarin aku sibuk kuliah Ternyata BLP juga sama-sama sibuk buat nge-launch produk-produk baru Kemarin banyak banget produk baru dari BLP yang keluar Yang paling menarik perhatian aku adalah face base mereka Finally, mereka punya 12 shades Buat face base mereka, aka foundation Dari shade yang light sampai shade yang dark Dan menurut aku, pembagian warnanya itu Adil banget Dan dari ke-12 warna Foundation, aka face base mereka Aku punya 6 shadenya Tadam! 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 6 shade ini aku punya yang range-nya itu dekat-dekat sama kulit aku Jadi medium sampai medium to dark I'll swatch it first Pertama ini aku akan swatch shade W20 Tuh, kayak gitu Terus ini sebelahnya W25 Ini W30 Yang ini C30 Ini shade W35 Yang sebelahnya ini aku punya satu shade yang dark N55 tuh Seperti ini swatchesnya Kelihatan ya perbedaannya Dan ini range-nya medium sampai dark Yang aku punya Sebelum dipake Karena ini tuh cair banget Kita harus kocok dulu Kalau misalnya kalian udah punya foundationnya Terus kalian diemin dengan lama Kalian bakal liat Kalau dia tuh bakal misah nanti Jadi pigmentnya itu bakal di bagian bawah Dan di bagian atasnya itu ada kayak air-airnya gitu Itu karena memang tekstur dan formulanya cair banget Very-very watery Sangat lightweight juga Jadi kalian harus kocok dulu sebelum kalian pake Oke, kita pake langsung Ini aku pake shade W25 Langsung di-aplikasikan Di wajah seperti ini Terus aku blendnya pake sponge Atau beauty blender Dia lebih ke yang agak glowy gitu ya Kalau di kemasannya Tulisannya ini semi matte Atau satin finish Jadi dia lebih ke natural finish Jadi dia gak yang matte banget Tapi gak bisa dibilang glowy juga Karena memang ini feelnya gak sebecek Kalau misalnya aku pake glowy atau dewy makeup base Ini masih enak dipegang Masih gak yang terlalu becek Dan sebenernya foundation BLP ini Bukan tipe foundation yang favorit aku banget Yang self-setting gitu Aku suka sama foundation yang Meskipun dia gak dikasih bedak Dia tetep ngeset Dia tetep nempel di kulit Tanpa banyak transfer Nah BLP ini dia kalau misalnya kita pegang Dia masih kerasa kalau ini tuh ada transfernya gitu Jadi kita tetep harus pakein bedak Kalau misalnya mau makeupnya itu stay Finishnya itu bikin kulit kita itu Kayak terawat banget gitu Kulit sehat lah I actually really like the result Kalian bisa liat ini Keliatannya natural banget Kayak gak pake foundation sama sekali Padahal ini pake Bare face aku sebelumnya emang udah agak keliatan glowing gitu Tapi setelah pake face base-nya BLP Glowingnya tuh jadi kayak nambah berkali-kali lipat gitu Dan keliatan lebih rata Oke ini aku zoom untuk bagian hidungnya Dia juga ngeblend bagus banget di bagian hidung Gak ada bolong-bolong dan gak ada crack Kemerahan di sekitar hidung juga tertutup dengan sangat baik Tuh kalian bisa liat Dan untuk bawah mata Kemerahan di bawah mata bagian sini Udah tertutup juga Tersamarkan Cuma memang menurut aku dia coverage overallnya Low to medium Karena bagian bekas jerawat aku sebelah sini Gak ketutup Kayak tersamarkan sedikit doang Jadi belum bisa untuk menyamarkan bekas jerawat Dalam sekali layer Nih aku coba totolin di bagian bekas jerawatnya Kalau gak bisa juga yaudah gak apa-apa Kita pake concealer aja Oke seperti itu Ternyata memang belum bisa menutup bekas jerawat dengan sempurna Nah untuk masalah bekas jerawat disini Aku kebetulan punya face Concealernya BLP Ini shade honey Kita coba totolin di bagian bekas jerawatnya Aku lebih suka aplikasi ini tuh pake tangan aja Alright ini udah jauh lebih tertutup daripada yang tadi Oke karena ini super duper glowing Kita lanjut pake bedak Aku punya face powder BLP yang udah mau abis banget Ini bahkan tutupnya sampe ilang Karena aku sering banget pake dan aku lupa nutupnya Jadi udah gak tau kemana tutupnya Ini shade medium beige I love it so much Ini tuh jadi face powder terbaik selama 2 tahun berturut-turut Aku udah pake ini selama 2 tahun Ini masih bisa dipake gak sih udah 2 tahun Kalau misalnya kalian bingung mau pake produk apa dari BLP Aku beneran saranin kalian cobain face powdernya Karena dia bukan tipe face powder yang bikin kulit kita kering Dia tetep membawa kelembapan kepada kulit kita Meskipun judulnya powder Tapi dia bisa menahan minyak dengan lumayan baik Dan juga bikin makeupnya tuh flawless Aku gak terlalu suka sama face powder yang terlalu kering Meskipun aku kulitnya berminyak Karena menurut aku face powder yang terlalu kering itu gak nyaman di wajah Aku lebih suka face powder yang lembab-lembab saja Tapi gak terlalu lembab sampai dia gak bisa menahan minyak aku Jadi BLP face powder ini berdiri di tengah-tengah Aku suka sama formula dan juga kualitasnya Ini aku pake di daerah T-zone dan juga untuk nge-set under eye aku Aku biarkan yang lainnya glowing tanpa diset pake bedak Sedangkan yang T-zone aku set pake bedak Jadi hasilnya seperti ini Glownya masih ada Tapi gak yang too much I like it I'm so sorry BLP aku gak punya pensel alis kalian Aku punya dulu tapi sekarang sudah tidak lagi Karena sudah habis dan aku belum sempat beli Jadi hari ini aku akan pake dari merk lain aja Aku pake dari Viva Ini Perfect Shape Matic Brow Tadah ini dia alisnya Not perfect because I'm not perfect Karena aku pengen makeupnya kali ini tuh lebih ke nude glossy glowy makeup gitu Jadi aku akan pake eyeshadow yang juga cream Dan sejujurnya ini bukan eyeshadow Ini aku akan pake BLP Cheek Stain Aku punya 4 shades-nya Aku mau pake yang mana ya? Hmm... Kayaknya aku bakal pake yang butterscotch dulu Karena dia yang paling nude kayaknya lebih Lantas kalau misalnya kita jadikan ini sebagai base eye color Kayak aku coba taruh di tangan dulu Ini tangan aku banyak noda bekas foundation Tak apalah ya Di-blend seperti ini yang warna butterscotch Dia brownish agak sedikit peachy gitu Kita coba aplikasikan di mata Terus di-tap-tap di mata Kayak gak terlalu keliatan ya Kalau di mata ternyata Kayak ada samar-samar sedikit warna coklat gitu Cuma kayak antara ada dan tiada dia Pigmentasinya kalau di mata Coba kalau misalnya ini dipake di pipi Harusnya dia lebih keliatan sih di pipi Kita coba ya Karena namanya pun cheek stain Jadi harusnya dia di cheek lebih nge-stain Lebih ada warnanya Tetep-tep pake sponge Where is the color? Sepertinya butterscotch dan kulitku Tidak terlalu bisa berteman dengan baik Karena butterscotch emang warnanya tuh nude banget Jadi kita akan ganti rencana Kita akan pakai warna yang lebih tua Disini aku punya warna yang cherry tart Tuh warnanya kayak gini kayak darah Karena tadi butterscotch gak terlalu keliatan Ternyata di pipi coy Diblend Oh iya ini lebih keliatan warnanya Jadi bukan masalah pigmentasi ya Sepertinya ini lebih ke masalah warna aja Karena tadi butterscotch dia warnanya tuh Deket-deket sama warna kulit aku Itulah kenapa dia jadi gak keliatan Kayak nyatu aja gitu Haa kebanyakan Kayak ini banyak banget Terasanya seperti aku abis digebukin satu RT Ini dia hasilnya di wajah aku Aku suka loh sama kualitas dari cheek stain-nya BLB ini Karena biasanya cheek stain-cheek stain kayak gitu tuh Cuma bisa dipake di atas kulit yang bare face Kalo misalnya produk cheek stain Atau produk perona pipi yang Bentuknya cream atau water kayak gitu Dipake di atas foundation Foundation-nya itu bakal ikut bebar jalan Tapi ini enggak Dia bisa duduk dengan manis di atas foundation Tanpa bikin foundation-nya itu jadi geser-geser Oke karena tadi ternyata si cheek stain-nya gak bisa aku pake di atas mataku Jadi aku akan pake BLP Lip Bullet Aku punya semua warna lip bullet-nya Tapi yang mau aku pake di mata ini yang shade Biscotti Ini shade Biscotti seperti ini Kita aplikasikan di mata Aku mau pake eyeliner BLP yang pencil ini namanya Eye Definer Ini eye makeup-nya setelah pake eyeliner sama mascara Very natural Now we're back to full face Aku mau pake lipstick Aku pake lip bullet-nya BLP Dua shade Taku ombre shade pretzel sama licorice Pake yang pretzel ya Pas diglide di bibir tuh smooth banget Terus tengahnya dikasih shade licorice Aku baru inget kalo BLP tuh kemarin ngeluarin makeup fixer Jadi ini adalah setting spray baru BLP Let's use it Spritz-nya halus ya Pas kena muka itu dia gak yang kayak butir-butir kasar gitu Dan aku suka packaging-nya karena gak neko-neko Very sleek and chic Has BLP Terakhir pake highlighter Ini aku pake dari BLP juga Yang face glow mereka Dusk and Dawn Kalo misalnya kalian pengen highlighter itu keliatan lebih glowing Lebih mantul, lebih blinding Pakenya itu setelah pake setting spray Ini trik yang aku pelajari dari salah satu beauty guru Ke atasnya Farash ya kalo gak salah ya Aku lupa siapa Pokoknya aku pelajari dari salah satu beauty guru Dan setelah aku coba Ternyata emang bener Kalo misalnya kita pake highlighter setelah setting spray Highlighternya tuh keliatan lebih mantul gitu loh Lebih kayak membutakan mata gitu That's why aku kalo misalnya pake highlighter Sekarang selalu habis pake setting spray Wuuu Sangat glowing Aku suka banget Ternyata hasilnya bener-bener sesuai ekspektasi aku Sangat glowing Tapi ini tetep nyaman banget Gak kerasa becek Good job BLP Good job Okay I think that's all I'm so impressed Aku puas banget sama makeup aku hari ini Kalo misalnya aku pake makeup Dan makeupnya tuh berhasil Makeupnya bagus Makeupnya aku suka Aku tuh jadi kayak seneng banget gitu loh Mood aku seketika langsung naik Oke segitu dulu aja buat video hari ini Semoga kalian suka Dan semoga salah satu hutangku akhirnya terbayar Dan kalian puas sama video ini Thank you so much for watching I'll see you guys next video Bye Bye Ini bajunya dari BLP juga BTW aku dikasih sama BLP I'll see you guys next video Terima kasih.